Balik lagi di channel Krishna Dityo, nah kalau teman-teman kepengen jarinya itu bisa nyaman main piano, jarang kepleset, simak terus video ini dari awal sampai habis Banyak yang bilang supaya tangannya itu bisa nyaman main pianonya, keplesetnya itu jarang, nah teman-teman harus latihan fingering Nah itu betul statement itu, dan 100% harus wajib dilakukan ya teman-teman dan rutin juga Tapi banyak juga yang berkomentar bahwa, mas aku udah latihan fingering lama banget tapi kok masih sering kepleset ya Dan keplesetnya sering banget katanya, nah berarti harus simak video ini Jadi gini, latihan fingering itu penting, tapi kita harus lihat gerak dasar dari fingering yang teman-teman latih Nah gerak dasar itu ada apa aja, satu ada running, yang di dalam runningnya itu dia ada countering, yang kedua kemudian dia ada jumping Nah ada blocking juga disitu ya, dan juga ada shaking disitu Nah ini yang mas Chris mau jelaskan pada kesempatan kali ini Tapi sebelumnya buat teman-teman yang pengen nyari kursus musik online Yang pastinya mengasihkan, waktunya fleksibel, tidak ada maksimal usia, sehingga lansia pun bisa ikut disini Dan anak-anak pun juga bisa ikut disini, pastinya dengan dampingan orang tua Nah teman-teman bisa join di Krishna Adityo Music Course ya teman-teman Linknya ada di kolom deskripsi Disitu teman-teman bisa memilih instrumen yang teman-teman suka Kemudian program-program yang ada disitu, dan ada beberapa promo yang ditawarkan disana Nah teman-teman bisa langsung cek aja di kolom deskripsi ya, disitu ada nomor WhatsApp yang teman-teman bisa hubungi Dan kita ketemu disana Karena salah satunya mentornya adalah mas Chris sendiri Oke, kita mulai dari running dulu Running artinya begini teman-teman Jari kita lakukan secara perlahan menekan nada bergantian yang kita sudah tentukan ya Atau mungkin teman-teman sudah punya mentor sendiri atau teman-teman lihat Youtube Nah, teman-teman cari yang dia running, naik atau turun Contohnya seperti ini, kita mulai dari ACDF Oke, seperti ini ACDF, ACDF, kemudian CDFA, DFAC Nah, ini running ini teman-teman bisa latihan pelan-pelan dulu Nah, salah kan? Nah, ulang lagi Oke, pelan-pelan ini turun Jarinya yang bener apa? Nggak usah mikir jarinya yang bener apa Tapi cari yang paling nyaman dari pergerakan yang teman-teman pakai Nah, jadi teman-teman harus survive sendiri untuk mencari bagaimana nyamannya ya Kalau ada mentor ya memang dia bisa diarahkan ya Tapi kalau yang auto dida kan dia harus survive sendiri tuh Harus cari sendiri mana yang nyaman gitu ya Nah, running ini biasanya itu banyak melodi di lagu itu menggunakan running itu ya Oke, teman-teman saya kasih contoh seperti ini Nah, itu kan running semua ya Nah, contoh lagi, contoh lagi seperti ini Nah, itu kan dia running tuh Nah, ini yang harus kita latih terus-menerus running Anggap aja running-nya teman-teman latihan 10 menit gitu ya Running itu bermacam-macam Tidak hanya tangga nada seperti ini Tapi teman-teman bisa cari atau pick nada yang teman-teman tulis dulu Misalnya dari C, E-cress E-cress lagi, E-flat C, E-flat F, kemudian G Kemudian B-flat Nah, ini Oke Lakukan ini diulang-ulang di setiap oktavnya Nah, kalau belum stabil begini ya terus lagi cari Nah, masih kepleset ulang lagi Sampai bersih Ya Itu latihan jari Dan lakukan itu di tangan kanan dan tangan kiri Itu untuk running Kemudian di running itu ada countering Countering artinya seperti ini Misal kita akan fix nada dari G, C, D, G G, C, D, G Oke, seperti ini Kita akan latihan naik 2 oktav turun 2 oktav Nah, salah Nah, ini diulang-ulang Pelan-pelan dulu tapi Jadi langsung counter dari maju langsung mundur tanpa ada jeda Nah, kadang ada skill kayak gini teman-teman Jadi Ada yang memang kita membutuhkan hal yang seperti itu Mungkin dengan kecepatan yang tinggi Mungkin juga dengan kecepatan yang rendah Nah Jadi supaya tangannya lancar Oke Itu dari segi running ya Perhatikan tangan kiri juga teman-teman lakukan running Ya, running yang kira-kira enak teman-teman pakai Teman-teman bisa nonton videonya mas Chris yang pola untuk tangan kiri ya Itu nanti Mas Chris coba cantumin linknya di deskripsi gitu Teman-teman bisa nonton di situ Itu juga bisa dijadikan latihan running Untuk tangan kiri Kemudian Setelah running ada jumping Jumping itu artinya tangan kita melompat dari posisi pertama ke posisi yang berikutnya Contoh misalnya kita mulai dari C, G, C, G Misal gitu ya C, G, C, G Menggunakan jari yang Satu lima, satu lima Maka dia akan lompat Tata-tata-tam Tam, 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 tam Nah, gitu ya Nah, ini juga harus dilatih Nah, latihan seperti ini Kemudian Apa lagi yang disebut dengan jumping ya Nah, jumping ini di dalamnya ada yang disebut sebagai blocking Artinya teman-teman menggunakan chord Ya Entah dia tiga chord Tiga nada maksudnya Bisa juga dua nada seperti ini Nah, jumpingnya seperti ini Nah Misal seperti itu ya Kita coba ambil satu lagu yang cukup terkenal Misalnya Nah, gitu Nah, gitu ya Jadi, kalau kita main utuh Nah, jadi Enak Dia punya Apa namanya Jumpingnya itu Yang tadi jumping satu nada Satu nada yang mas Chris pakai main Coba kita contoh Jumping yang pakai Chord-chord gitu ya Misalnya seperti itu Nah, misalnya Kita main yang begini teman-teman Lagunya Mungkin kalau teman-teman tahu tentang Lagu ini ya Lagu Judulnya Judulnya apa? Meski sudah lupa Masih ada Judulnya masih ada Referennya gimana sih? Nah, ini nih Nah, dia ada beberapa yang dia lakukan Jumping-jumping untuk menambah variasi dari lagu itu Nah, dasarnya seperti ini Nah, itu kan dia lompat-lompat Nah, kalau misalnya kita masih sering salah Kita perlambat Nah, kalau udah lancar baru Oh, masih kepleset Lagi Oh, kepleset lagi Ulang lagi sampai benar Ya, misal Mas Chris kasih contoh Kita main di Do sama dengan D Nah, jadi Dia ada gerak jalan yang memang Gabungan antara jumping Kadang terus digabung dengan running Makanya latihannya satu-satu Di micro satu-satu Running dulu Di kontra dulu Baru di jumping Nah, latihan itu Oke Udah jumping Jumpingnya ada melodi ya Misalnya melodi Nah, latihan seperti itu Kemudian kalau udah Baru di blocking Latihan blocking Latihan paling dasar blocking ya Seperti tadi Tri nada gitu Seperti ini C, E, G E, G, C G, C, E Nah, bareng-bareng pencetnya Nah, begini juga bisa jadi filler tuh teman-teman Nah, dia bisa jadi filler Nah, dia bisa jadi filler yang kayak begitu Jadi, latihan ini sangat berguna Untuk teman-teman yang Bingung Udah sering latihan fingering Kadang kita latihan fingering itu latihan fingering yang Bentuknya keseringan menggunakan running Padahal dia ada jumping yang harus dilakukan Kemudian sekarang shaking Shaking ini berhubungan dengan Synchronize antara tangan kanan dan tangan kiri Misalnya seperti ini Ya, misalnya seperti ini Ya, latihan main bossa nova Nah, tangan kirinya ini polanya bagaimana Tangan kanannya ini mainnya bloknya bagaimana Contohnya, contoh dasarnya seperti itu Kalau mau lihat secara teknisnya Teman-teman bisa cari bossa nova yang piano intrig bahas ya Kemudian, misalnya Contohnya seperti ini Kita main lagi shaking chord seperti ini Nah, latihan shaking-shaking yang seperti itu teman-teman bisa latih Teman-teman bisa cari tutorial-tutorial seputar tentang shaking chord ini Jadi disini mas Chris sharing tentang inti dari semuanya Nah, bentuk teknis latihannya teman-teman cari sendiri Ya, gitu ya Oke, kita lanjut Ternyata banyak yang menanyakan Sampai di mana sebenarnya kita harus latihan fingering Nah, bagi mas Chris latihan fingering itu Dilakukan seumur hidup ya teman-teman Karena kita membutuhkan keterampilan jari Walaupun nanti Kadang-kadang kan kita punya kesibukan ya Dua minggu nggak megang piano gitu Nah, pas balik itu ngerasa kaku Nah, untuk mengurangi itu teman-teman latihan fingering ini ya Dan terutama latihan fingering yang tertata Seperti yang mas Chris bahas di video kali ini Itu akan jauh lebih baik Dan teman-teman bisa meng-upgrade ke yang level yang jauh lebih tinggi Kalau teman-teman sudah merasa nyaman Sudah merasa enak ya Sudah merasa Oh, oke nih Sudah lancar nih Yaudah, yuk kita upgrade Upgrade ya Bukan berhenti Upgrade Nah, tapi disini mas Chris punya kriteria satu lagi Yaitu goalsnya seperti ini Ketika teman-teman memiliki proses latihan Nah, biasakan memiliki goals seperti ini Matanya itu teman-teman pin di tempat yang berbeda Ya, misalnya kesana Atau matanya jelalatan Tapi tangannya ini masih tetap stay bermain Tanpa ada kepleset Nah, itu baru goals yang sempurna ya Ketika teman-teman bisa memainkan itu Kita langsung protect aja Mas Chris punya pandangan mata Nanti akan ke arah sana Nah, tangannya kita akan stay disini ya teman-teman ya Nah, teman-teman bisa cari nadanya yang kira-kira pas Oke, udah pas yuk Kita coba main Kita modulasi Kita tururin lagi Kita cari chord-chord yang agak ribet misalnya Nah, kemudian coba kita agak sedikit main Ya, intinya kayak gitulah Jadi Walaupun pandangannya tidak tertuju pada piano ini Kalau teman-teman sudah terbiasa Pasti teman-teman akan ngerasa nyaman Karena matanya ada di sini Dan ada di hati Ya Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya Sehat selalu dan salam harmonis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!